Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Kali ini saya mau bahas satu ayem buatan BQEYZ yang memang brand ini gak begitu dikenal di sini. Nah, BQEYZ ini main di kelas 500 ribuan ke atas. Dan saat ini saya punya kesempatan untuk mengulas salah satu produknya. Jadi thanks banget buat oficia BQEYZ Audio yang udah ngasih sampel reviewnya. Nah, buat temen-temen yang mau hunting produknya BQEYZ, linknya ada di deskripsi ya. Oke, selain bahas ayem ini, nanti akan ada perbandingan dengan NF Audio NM2, yang jadi salah satu favorit saya di kelas 1,5 jutaan. Jadi apakah ayem ini layak untuk dimiliki? Simak ulasan selengkapnya. Untuk boxnya cukup gede dengan tampilan yang cukup simpel. Kelengkapannya bisa dibilang cukup mewah, tapi bukan yang wah banget kalau kita lihat harganya. Di dalamnya ada sepasang shell, ada kabel 2 pin dan alat pembersih. Kemudian ada hard case yang bagus dan cukup elegan dengan bahan kulit imitasi. Lalu dikasih ear tip sedua set. Dan seperti biasa, ada kartu garansi dan buku panduan. Nah, untuk speknya, ini menggunakan konfig 3 driver yang beda jenisnya, yaitu 1 dynamic driver dengan jenis LCP, kemudian 1 balance armature, dan 1 lagi piezo electric dengan 5 layer. Oke, lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Housing-nya menggunakan bahan plastik sama dengan NF Audio NM2, tapi di sini kelihatan lebih tebal dan lebih kokoh. Juga punya pass plate yang lebih cakep. Nah, untuk unit yang saya ulas ini warnanya hitam, tapi sedikit keungu-unguan. Pilihan lainnya yaitu blue. Untuk bahan nozzle-nya ini seperti metal, tapi kayak plastik juga, dan ukurannya agak gede. Pokoknya spin pit CP145 dan AID 07 pas di sini. Nah, untuk ear tip sebawaannya cukup lembut dan nyaman dipakai, utamanya yang abu-abu. Nah, untuk kabelnya menggunakan bahan SCC dan SPC dengan pin 0,78 tipe umum. Kabelnya tebal, kokoh, dan lentur. Enaklah dipegangnya, namun agak berat saja. Kemudian housing pin, splitter, sampai jack menggunakan bahan aluminium. Lanjut bahas pitting-nya. Untuk telinga saya ini sangat pas. Tingkat kedapnya juga bagus dan nyaman untuk dipakai lama-lama. Nah, IEM ini mudah untuk di-drive. Istilahnya gak wajib pakai dongle DAC. Langsung colok ke handphone pun gak ada masalah. Namun tetap saya sarankan pakai source yang bagus. Tujuannya untuk mengangkat potensi kualitas audionya. Entah itu dongle DAC, DAP, atau handphone yang kualitas audionya bagus. Oke, untuk tonalnya ini U-shape. Atau double U-shape. Sedikit warm, cukup enerjik, dan lumayan fun. Kemudian timbernya juga cukup natural. Untuk bagian low-nya, summer ini punya kuantitas bass yang cukup gede. Sub-bass dan mid-bass-nya cukup seimbang. Deep-nya dapet, cukup tight, dan kontrolnya juga lumayan bagus. Kemudian speed dan decay bass-nya juga termasuk yang sedang. Juga ramblenya cukup berasa, dan gak masuk ke bagian mid. Nah, untuk mid-nya lumayan tebal, cukup clean, tapi gak begitu transparan. Kemudian vokalnya juga cukup tebal, dan cukup natural. Jadi untuk kualitas vokalnya ini bagus. Tapi kelemahannya ada si bilen. Lanjut ke bagian high-nya. Nah, mungkin ini khasnya driver piezo. Tribblenya cukup bright, cukup bening dan renyah. Tapi tetap lumayan smooth, dan cukup natural. Detailnya bagus, clarity-nya lumayan bagus. Namun ekstensinya agak sedikit roll-off. Jadi gak ada kesan kasar atau metallic. Tapi kelemahannya ada peak yang cukup tajam. Nah, ini cukup mengganggu di sebagian lagu yang saya coba. Lanjut ke bagian teknikalitas. Nah, untuk tekniknya ini bagus. Tapi bukan yang sangat bagus untuk kisaran harganya. Sound staging-nya luas dan cukup megah. Depth-nya lumayan bagus. Jadi kesan 3D-nya cukup dapet. Namun separasi dan imaging-nya biasa saja. Bukan yang istimewa. Nah, untuk koherensinya udah bagus lah untuk multi-driver. Walaupun gak sebaik yang single driver tentunya. Di sini kadang low-nya agak sedikit lebih lambat dibanding high-nya. Dan temper low-nya agak sedikit beda dengan high-nya. Oke, lanjut ke perbandingan dengan NF-Audio NM2. Untuk build quality, keduanya sama-sama menggunakan bahan plastik. Tapi punya samar sedikit lebih tebal. Kemudian untuk kabelnya punya samar jelas lebih baik. Lebih tebal dan lebih kokoh. Nah, untuk kualitas audionya saya bisa katakan ini sekelas. Untuk tonalnya NM2 sedikit lebih P-shape. Kemudian bass-nya NM2 sedikit lebih gede. Tapi kontrol dan speed-nya sedikit lebih baik. Nah, untuk bagian mid-nya NM2 sedikit lebih mundur. Kualitas pokal keduanya sama-sama bagus. Pokal cowok dan cewek cukup seimbang. Bedanya, pokal NM2 sedikit lebih di belakang musik. Tapi aman dari sibilen. Sedangkan punya samar pokalnya sedikit lebih maju dibanding NM2. Tapi pokalnya ada sibilen. Nah, untuk bagian high-nya. Tribal NM2 sedikit lebih open. Sedikit lebih detail dan ekstensinya sedikit lebih baik. Juga tidak ada peak yang mengganggu. Kemudian untuk teknikalitasnya NM2 juga sedikit lebih baik. Utamanya di separasi dan imaging. Tapi untuk sound staging-nya ya sekelas lah. Oke, untuk kesimpulannya. Becky AYZ Summer ini salah satu ayam yang layak untuk dicoba di kelas 2 jutaan kebawah. Kualitas audionya bagus. Desain housing-nya bagus. Kabelnya juga bagus dan packaging-nya lumayan oke. Tapi kelemahannya bahan housing menggunakan plastik. Sama dengan NM2. Kemudian ada sibilen dan peak yang agak tajam jika menggunakan eartips bawaan. Dan teknikalitasnya biasa saja untuk kelas harganya. Tapi tekniknya bukan yang jelek. Ini cukup bagus namun bukan yang terbaik. Nah, untuk masalah peaky dan sibilen. Bisa sedikit dipiks menggunakan eartips final audio tipe E. Kemudian ayam ini cocok buat lagu-lagu pop, jazz, EDM, dan pop stand juga masuk. Seperti K-pop. Nah, untuk musik rock juga lumayan oke. Tapi bukan buat metalan atau double pedalan. Jadi intinya ayam ini recommended untuk dicoba atau dimiliki. Tapi bukan yang sangat recommended untuk kelas 1,8 jutaan. Oke, itu saja untuk ulasan kali ini. Sampai jumpa lagi di next video dan salam Lopin's Audio.